Baksunya bener-bener full, ketelan dan full daging, nikmat banget. Terima kasih telah menonton! Halo Incipar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Teti Ayuni. Nah di video kali ini aku nemu bakso lagi nih. Baksonya itu super urat, gerenjel-gerenjel gitu. Nama baksonya yaitu bakso sandalawangi super urat. Dari namanya aja udah sih super urat. Jadi dijamin ini baksonya tuh kayak urat-urat, gerenjel-gerenjel gitu ya. Kalo dari aku liat dari luar nih, teksturnya itu beneran kayak kasar banget gitu. Dan dijamin kayaknya urat banget sih. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, subscribe, dan tekan tombol like-nya ya. Sebenernya kalian gak ketinggalan video-video terkenal dari aku. Dan setelah lagi, jangan lupa untuk di-follow Instagram aku di at-t-t-discor ayunis. Oke, langsung kita cip-cip yuk! Oke, ini baksonya aku udah pesen, tapi maaf banget ini baksonya aku bawa pulang. Karena tadi di sana itu, kalo makan di sana sebenernya bisa, cuman kayak rame banget gitu. Dan rada berisik ya, jadi kayak gak memungkinkan aku untuk shoot di sana. Jadi aku memutuskan untuk aku makan di rumah aja. Dan ini aku pesen yang spesial, kalian bisa liat deh. Ini bakso uratnya, super duper, gerenjel banget ya kan. Sini aku pesen yang spesial, semuanya aku pesen ini yang bakso uratnya. Terus ini yang bakso telurnya. Dan ada juga ini bakso alusnya. Nih, bakso alusnya. Terus ada tahu, terus juga ini ada bakso uratnya yang kecil. Nih. Terus kalian bisa liat, dia juga dikasih tepelan banyak banget. Nih. Oke, aku bakalan cobain kuahnya dulu ya, originalnya dulu. Gimana nih rasanya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Icip-icip. Kuahnya ini rasanya tuh gurih banget ya, walaupun belum dipakain apa-apa. Terus kalian bisa liat deh, tadi kuahnya itu bener-bener kayak banyak bumbunya gitu loh pas di pancinya. Kuahnya tuh bener-bener kayak bukan yang bening gitu, kayak rada sedikit buteg. Tapi kalau pas udah sampai di sini sih bening ya kuahnya. Tapi pas tadi di pancinya tuh kayak bener-bener berbumbu banget gitu kuahnya. Oke, langsung kita racik dulu aja kali ya. Kalau untuk segi kuahnya kan tadi udah gurih banget ya. Kayaknya aku bakalan racik dulu biar lebih mantap lagi. Nih aku mau cobain dulu kuahnya sama sayurnya. Nah ini udah aku kucurin sambal. Dan ini kalian bisa liat ini menarik banget loh sambalnya juga dia kayaknya sambal yang pedes gitu kan. Aku penasat banget pengen cobain sih yang bakso uratnya sih. Aku pengen cobain yang bakso urat kecilnya dulu nih. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pecip-ecip. Uratnya tuh bener-bener urat banget. Pas kita kunyah. Itu bener-bener banyak teksturnya banget. Itu yang baru yang kecil ya. Aku belum makan yang gede. Terus rasa dagingnya berasa banget. Dia bukan yang rasa apa namanya tepung gitu. Tapi ini berasa dagingnya berasa. Terus gerinjil-gerinjilnya mantap banget. Kalau kalian pecinta bakso urat kalian wajib banget sih coba. Nanti alamatnya akan aku taruh di description box aku ya. Lanjut ini aku mau cobain yang bakso alusnya. Nih ini bakso alusnya juga enak banget sih aku udah pernah cobain. Kalau kalian pecinta bakso alus pasti kalian suka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bakso alusnya dia kenyal. Terus alus segitu ya. Enak banget. Aku suka banget tipe yang bakso alus kayak gini. Baksonya itu gak lembek, gak keras. Kenyalnya tuh pas. Pokoknya pas banget. Kalau menurut aku ini bakso alusnya perfect banget sih. Jadi jujur kalau aku tim bakso alus ya dibanding bakso urat. Jadi menurut aku ini bakso alusnya super enak banget. Lanjut nih aku penasaran sama ini nih bakso uratnya yang super besar banget ini nih. Nih. Kalian bisa lihat teksturnya bener-bener seamburadul kayak gini. Dia gak alus. Langsung aja kita cobain. Icip, icip, icip. Kayak lagi. Kalian bisa lihat deh. Duk, deketin lah. Iya. Baksonya bener-bener full. Tetelan dan full daging. Enikmas banget. Pecinta bakso urat wajib banget cobain si bakso urat ini. Pokoknya kalau kalian pecinta, bener-bener pecinta bakso urat ini. Bener-bener yang namanya bakso urat sih. Jadi aku suka banget bakso urat itu bukan yang kayak urat yang keras digigit. Tapi ini tuh masih enak. Jadi ada campuran dagingnya. Terus tetelannya. Terus urat-uratnya. Sempurna banget sih. Terus aku bakalan cobain bakso telurnya. Menurut aku bakso telurnya kayak kecil gitu ya. Soalnya tadi dibandingin sama si bakso uratnya. Si bakso telurnya jadi tenggelam gitu. Kita cobain bakso telurnya. Icip-icip. Si bakso telurnya dia bener-bener kayak... Dia kenapa kecil? Karena si bakso telurnya itu bener-bener ini satu telur utuh. Terus kayak kulitnya itu bener-bener setipis itu loh. Tuh kulitnya bener-bener dilapisnya tipis banget. Jadi ini bener-bener kayak ukurannya satu telur gitu. Kan ada yang kalau bakso telur itu ukurannya kulitnya kayak lebih tebal gitu ya. Tapi ini kulitnya tipis banget. Jadi makanya dia keliatannya kecil. Bakso telurnya juga enak kok menurut aku. Lanjut aku mau cobain tahunya nih. Ini tahunya tengahnya. Ada adonan bakso-nya lagi. Dan dia menurut aku ini tahunya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Icip-icip. Untuk bakso-nya dia enak. Nggak asem. Tapi dia untuk isian... Apa namanya? Bakso-nya maksudnya tahunya kan dikasih bakso nih iniannya nih. Dia tipis banget kayak cuman nggak ada... Apa sih? Sini deh deketin. Jadi kayak cuman nempel sedikit banget baksonya tuh. Jadi seluruhnya itu tahu. Terus dikasih adonan baksonya bener-bener kayak di luarnya doang gitu. Nggak sampai dalamnya tuh. Jadi kayak makan... Makan tahu biasa gitu. Ini yang paling the best menurut aku sih. Si ininya nih. Si bakso uratnya the best banget. Kalau kalian kesini harus pesen bakso urat yang supernya ini yang besar ya. Yang kecilnya juga enak. Terus kalau kalian pecinta bakso alus. Kalian juga harus wajib banget cobain si bakso alusnya ini. Untuk ininya juga nih. Tetelannya banyak. Tapi maaf aku nggak makan. Karena aku kayak kurang suka gitu. Untuk yang tetelan kayak gini ya. Aku lebih suka yang tetelan tuh kayak... Misalnya masih ada dagingnya. Kalau ini kan kayak tetelannya yang bener-bener lemak banget gitu ya. Aku kurang suka kalau makan ini. Jatuhnya nanti aku enak. Ini untuk harganya. Kalau misalnya kalian beli bakso uratnya doang nih. Yang bakso porsi si urat besarnya ini. Ini harganya Rp17.000 aja. Murah banget. Tapi kalau misalnya kalian beli porsi yang kecilnya. Itu harganya Rp15.000. Terus disini juga ada mie ayamnya. Terus ada es campurnya juga. Jadi lengkap banget. Dia tempatnya itu kayak di pinggir jalan gitu. Pokoknya kalian gampang deh nemuinnya. Kalau misalnya itu nanti akan aku taruh aja alamatnya di link. Terus untuk rating. Dari 1 sampai 10. Ini ratingnya 9. Karena menurut aku enak banget. Untuk bakso alusnya enak. Bakso uratnya apa lagi. Terus untuk bakso telurnya ya masih standar bakso telur ya. Tapi the best banget. Kuahnya juga enak banget. Sambalnya juga. Menurut aku ini bukan sambal yang cabai kering gitu. Dia kayak sambal yang beneran sambal gitu dari cabai. Pokoknya kalian wajib coba sih. Oke. Segini aja video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Dan I'll see you on next my video. Bye-bye.